Ini matanya, kalau gak mangkik ini, manalah, udah berulur Asya Allah Beromba lagi ya Beromba lagi Gitu ya Kalah, kalah, kalah Gak usah Besarnya, gak besarnya Gak, ditarik kayak Pak Iwan tadi mau yang gini Yang ininya aja muncul Oh itu, ini Jadi bisa Anda besarin sendiri nanti ujungnya gini Gak, Pak Iwan tadi Gertilah, mas Berarti tadi dia, saya harusin Gak tau lah, anak Gini ya Nah, ya ya Oke, bisa ya Oke, bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, sehat semua ya Alhamdulillah, sehat Oke, afdalul zikrah, sehat Ya, kemana aja liburan ini Hah? Kemana tuh? Udah kasih Gli Oh, Aceh, Aceh Oke, yang lain kemana aja? Ada keluar kota Ahmad Fadil Oh, yes Masya Allah Fadil kemana Fadil? Oh, pulang kampung Ya, positif gak? Negatif semua ya Ya, Alhamdulillah Oke ya Nah, ini udah berapa partisipan Semua 25 Ya, masih 25 Yang lain mana nih? Gak sampai satu kelas Ini padahal dua kelas kita Satu zoom Semua total 60 Kurang lebih Setengahnya pun gak sampai nih Mana kawan-kawan yang lainnya? Oke, atau yang lainnya Oke ya Kita lanjut ya Belajarnya ya Gak apa-apa ya Oke, gak usah nunggu yang lain Biar cepat Selesai Cepat siap Ayo kan zikrah Oke Selesai Oke, baik ya Nah Ini Kita akan membahas Simple present tense Ya, simple present tense Ya, simple present tense Itu apa? Apa coba? Simple present tense Siapa yang tahu? Oke Apa? Coba Nah ini Penggunaan Ya, ini kita bahas Sedikit dulu ya Usahanya mereview saja Mengingatkan antum Karena Pada semester Genap ini Ada yang Pembahasan Tentang simple present Nah, jadi Sebenarnya Simple present ini Sudah kita bahas Di kelas 7 Kalau gak salah Kelas 7 sudah kita bahas Tuntas Ya, nah jadi Ini cuma review aja Review ya Jadi, lihat ya Lihat penggunaannya Lihat use-nya Yang pertama apa katanya Simple present Digunakan untuk Menunjukkan suatu peristiwa Kejadian Kegiatan yang terjadi Berulang-ulang Atau Merupakan Suatu kebiasaan Ya, suatu kebiasaan Atau habit Ya, bahasa inggrisnya Habit Nah, contoh I leave For office At 6 Every morning Nah, saya Meninggalkan Ya, ini maksudnya Pergi ya Bisa diganti dengan Pergi Saya pergi Ke Ke kantor Ada jam Pada jam 6 Setiap Oke, setiap pagi Nah, lalu yang kedua Contohnya My father Works Five days A week Ayah saya Iya Bekerja lima hari Dalam Seminggu Lalu yang ketiga Father Always Rings A Drinks tea In the afternoon Sore hari Oke Nah Always Ini selalu Atau biasanya Selalu Atau biasa Siapa yang bilang Biasa Siapa yang bilang Biasanya Gak ada ya Oke Berarti always Selalu Ini kadang-kadang terbalik Nah, kalau biasanya Bahasa Inggrisnya apa Eh Always Biasanya Apa bahasa Inggrisnya Biasanya Iya Usually Iya Usually Nah Pertanyaannya Siapa yang bisa menjelaskan Kenapa I disini Ya Diikuti Kata kerja Kata kerja Dasar Yang tidak Menggunakan S Atau tidak Ditambahkan S Sedangkan My father Diikuti Oleh S Kata kerjanya Ditambah S Setelahnya Siapa yang bisa Menjelaskan Apa ketentuannya Apa ketentuannya Karena Karena sudah Sudah terlalu lama Bahasanya Kelas 7 Makanya Lupa Gitu ya Oke Nah Nanti Insya Allah Pekan depan Kita akan membahas ulang Kita akan membahas ulang Beserta dengan latihannya Nah Namun Kali ini Kita akan Menjawab Soal Yang berhubungan dengan Simple present Nah Oke ya Lihat nih Nampak ya Oke Oke Apa katanya disini Sadik Baca dulu Sadik Hmm Artinya Put the following sentences Into simple present Letakkan Kalimat-kalimat Di bawah ini Kedalam Ya Simple present Use the words In the parenthesis Gunakan Kata-kata Yang terdapat Di dalam Parenthesis Ini Apa nih Tanda Iya Tanda kurung Oke Catat Kata-kata yang gak tahu Catat di buku Biar supaya nanti bisa dihafal Lalu ingat Ya Berarti Put itu meletakkan Ya The following sentences itu Kalimat-kalimat Di bawah ini Nah Baru apalagi gak tahu Parenthesis itu Apa namanya tadi Tanda kurung Nah catat Oke ya Kita jawab ya Nah Number one My sister still Make some mistakes In pronunciation Siapa yang bilang make Hanya make saja dia Siapa yang bilang make saja Siapa yang bilang make ditambahi S Semua Oke Rafa Rafa Ahzafiras Make atau makes Make Yang Rafa mana Rafa Khusus Rafa Hmm Yang lain diem dulu Belum ditanya Apa Iya nomor satu Number one My sister still Ya make nya gimana Kenapa Kenapa Tambah S Kenapa ditambah S Nah Oke Ustaz tanya My sister ini Kata gantinya apa My sister ini Kata gantinya apa Oke yang lain My sister Kata gantinya apa Iya She Nah tadi sesuai dengan ketentuan di atas Bahwasannya She itu Menggunakan Kata kerja yang Yang ditambahi S Iya S atau Is Nah maka dari itu jawabannya apa My sister still Makes Cukup ditambahi S di belakangnya Oke ya My sister still make some mistakes in pronunciation Jadi artinya Kakak saya Masih Membuat Kesalahan Beberapa kesalahan Dalam pronunciation Pronunciation itu pengucapan Ya pengucapan Nah Lalu nomor dua Tunjuk siapa Rafa Tunjuk Tunjuk orang yang nomor dua siapa Afdalul Zikra Oke you are number two Please Read The sentence Okay what is the answer What is the answer 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 Iya Do apa Duit Tambah Tambah ING Benar apa Salah yang lain Oke Yang bilang salah Tolong diperbaiki Siapa tadi yang bilang salah awal Sadik Sabah Oke ini yang lain dulu Yang lain dulu Syamil Apa perbaikannya Syamil Henry always Kata si Zikra tadi Doing Henry always doing His weekly report On Monday afternoon Nah jawaban doing Kurang tepat Apa yang tepat Syamil Ayo apa ya Apa ya Oke Majid Apa jawabannya Oke Jawabannya adalah Das Penulisannya Eja Oke D-O-I-S Jadi Das Ditambahi Is Kenapa ditambahi Is Karena Uruf terakhirnya Terdapat Uruf Apa ini Uruf O Nah yang lain juga ada Ada X Ada S Ada CH Ada Satu lagi SH Yang ditambahi Yang ditambahi Is Oke jadi jawabannya Das Zikra Henry always Does His weekly report On Monday afternoon Ya Henry selalu Mengerjakan Laporan mingguannya Pada Monday afternoon Senin sore Ya Senin sore Oke next Number three Tunjuk siapa Zikra Tunjuk kawan yang lain Sadik Fikri Oke Sadik Your turn Number three Oke baca Sadik Iya lah Langsung jawab Aja Iyap Tipes Oke Cara bacanya gimana Ini cara bacanya Type Type Oke Kalau ditambahi S berarti Baca bacanya Types Ya Ikuti S nya Jadi bukan T Bukan T Bukan T Kasian kalian Nanti kalau dia Tipes Ya Oke Nah Kenapa Jawabannya Types Ditambahi S Kenapa Kenapa Saya di Kenapa ditambahi S Karena memang gitu asalnya Oh Karena David ada S nya Oke Kita anggap ini David gak ada Anggap ini gak ada ya Jadi sekretari aja Jawabannya apa Jawabannya Ya seandainya Mr. David nya ini gak ada Apa jawabannya Tetap Types Iya Kenapa Oke Bantu Sadik Bantu Siapa yang bantu Jawabannya benar Types Tapi kenapa Siapa Enggak Bukan itu Jawabannya Bukan itu alasannya Ayo siapa yang bisa bantu Oke Rafa Mana orang ketiga tunggalnya Sekretari Oke Baik ya Nah Jadi disini maksudnya adalah Mr. David Sekretari Nah Jadi Sekretarisnya Si Mr. David Itu ada satu Ini aja yang harus diperhatikan Ya itu ada satu Makanya dia Termasuk ke dalam Orang ketiga tunggal Kata gantinya apa She Nah makadar itu Kata kerjanya Ditambah As Mr. David Secretary Always Types A lot of Slater In the office Jadi Sekretarisnya Tuan David Selalu Type apa Me Iya mengetik Beberapa surat Di kantor Oke next Siapa sadik selanjutnya Pasa Oke mana Pasa Hadir Pasa Almas Hidupi videonya Pasa Oke Jawab nomor 4 Pasa Hah Apa jawab nomor 4 Ayo jawab Ayo jawab Kalau gak tau Lampaikan kamera ya Oke Ayo bantu Siapa yang mau bantu Yang lain ya Oke Siapa itu Yang lain Yang lain Siapa dulu Wan Abdul Wan Abdul Iya bantu dulu Si siapa Pasa Oke jawabannya apa Work Iya tanpa es Maka es apa enggak Pak Pakai es apa enggak Pakai es apa enggak Pakai es apa enggak Pakai es apa enggak Oh enggak tahu Oke ya Nah Jawabannya benar Tanpa es Kenapa Nah karena disini perhatikan Some of us Apa artinya Iya beberapa dari kami Berarti Intinya Lebih dari Lebih dari satu Kami Beberapa dari kami Nah itu Kata gantinya We Maka dari itu We Menggunakan Kata kerja dasar Tanpa ditambahi S Atau Is Oke baik ya Selanjutnya Wan Abdul Siapa yang tunjuk Yang lain siap-siap Akbar Number five Akbar Jangan senyum-senyum Akbar Jawab Habis jawab Baru senyum Nah ini dua nih Jawabannya Gimana bar Yang pertama Maka S Comes Gitu Oke yang Yang kedua He Blah 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 Early Because he Blah 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 To see you Yang kedua Yang kedua Enggak pakai Oke Yang kedua Kurang tepat Hah Pakai Berarti Dua-duanya pakai Oke Oke Nah kenapa Karena he sebelumnya He itu bagian dari Orang ketiga Ketiga tung Oke Benar Masya Allah Oke Berarti He comes Early Because he wants To see you Dia datang Lebih awal Karena dia Ingin melihatmu Atau Ingin Berjumpa Samamu Ya Nah baru Tunjuk Akbar Siapa Nomor 6 Ya kita punya Waktu 5 menit lagi Mungkin ini terakhir Siapa Akbar Siapa Noval Oke Noval Jawab Noval Nomor 6 They always Report Two days For your One's Week Nah Pakai S Atau enggak Kenapa Enggak Pakai S Kata Kata Gantinya Apa Kata Gantinya Nah disini Udah jelas Ya They Disini Udah jelas They Nah they Itu tidak Ditambahi S Atau Is Nah maka Itu jawabannya Benar Ya Insya Allah Benar Oke berarti They always Report Two days Per year Once a week Nah berarti Mereka selalu Melaporkan Kepada Pemimpin Mereka Once a week Apa artinya Once a week Once a week Iya Sekali Dalam Iya Sekali Oke Sekali Dalam seminggu Oke Nah Baru selanjutnya Masih ada Tiga menit ya Ustadz jawab ya Gantian ya Nanti kalau Ustadz enggak tahu Minta tolong Ustadz ya Oke Bantu Start ya Oke Number seven Our receptionist Always Service Service The Customers Passionly Ini pake S ya Kenapa pake S Karena Receptionistnya Cuman Satu orang Ya Karena Receptionistnya Cuman satu orang Tidak ditambah S Disini Berarti tidak tunggal Kata gantinya He atau she Ya Karena tidak diketahui Dia perempuan Atau laki-laki Oke Jadi pake S Serve Next Number eight His Assistant Never Ayo Forget Ya Forget Pake S Karena his Assistantnya Cuma Cuma Satu Ya Tunggal To record The daily Transactions Nine Number nine One of them Often Nah oke Ini kita jawab sama-sama Siapa yang jawab Tetap Tidak ditambah Apa-apa Siapa yang jawab Tetap Nomor sembilan One of them One of them Hmm Tambah Tambah Oke Siapa yang bilang Yang pertama kali Tambah Is Siapa yang bilang Oke Rafa Kenapa Rafa Oke Ini perhatikan Ini perhatikan Oke Ini ya One of them Salah satu Dari Oke Salah satu Dari mereka Makanya dari Passes One of them Often passes My house in the morning Nah Yang terakhir Ya Passes My house in the morning Nah Yang terakhir We go to the seaside Every Saturday Nah Ini go Biasa Oke ya Sampai sini aja ya Insya Allah pekan depan Kita akan bahas ulang Jadi Bisa Biar supaya lengket Ya Di Apa namanya Pemahaman kita Oke Baik ya Kita tutup dengan doa Kafaratul Majlis Subhanallahumma bihamdik Asyadu'allah Ilaha ila'antah Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum